Yang kedua, ubat penyakit hati itu apa? Zikrullah Zikir kepada Allah Banyak berzikir Dan anjuran untuk berzikir dan berkuran itu banyak Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak Dan berzikirlah kepada Allah di waktu pagi dan petang Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang paling sering disebut oleh Allah Zabatullah Ya Bahkan Pak Orang yang selalu berzikir itu dibudahkan untuk menjalankan syariat Islam Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Beliau Jamin Al-Ulul Mal-Hitam Membawakan sebuah hadis Yang hadis ini dirikan Imam Abu Ya'la Bawa ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata Ya Rasulullah Inna syarai'an Islam Quat kathur Wahyu Rasulullah Syariat Islam telah banyak datang kepada kita Famurni Biba bin Mindu Tolong perintahkan kepada saya satu pintu saja dari pintu-pintu tersebut Atta syabat tubih Yang bisa saya pegang Ya Rasulullah Apakah Rasulullah Ya Zabat Bisa nukalir Terutban yang dikirilah Hendaknya disanmu itu selalu basah dengan tiga berbeda Allah Niat ketika orang ini mengadu ke Rasulullah Ya Rasulullah Syariat Islam sudah banyak Ya Rasulullah Saya tidak mampu mengamalkan semuanya Tapi tolong berikan kepada saya satu pintu saja Dengan pintu itu saya bisa mengamalkan yang lainnya Niat ketika Rasulullah berikan pintu itu apa? Diti Kata Rasulullah senantiasa Lidah-lidahmu basah dengan fikir kepada Allah Pak saya mau tanya Pak Bapak bisa enggak mengucapkan subhanallah Bisa kan? Siapa yang tidak bisa mengucapkan Allah Semua bisa kan? Ringan tidak Pak? Sangat ringan Tapi ternyata yang berdikir sedikit tidak Pak Dikit Pak Baru kita mengucapkan subhanallah Ingat ke kantor Baru kita mau berdikir Alhamdulillah Ingat kesana Setan enggak suka Setan tidak akan pernah suka kita berdikir kepada Allah Maka setan enggak mengingatkan kita kesana kemari Caranya bagaimana supaya tidak berdikir Itu saja Bapak ketika macet di Jakarta ke kantor Kira-kira kira-kira Bapak bisa menyerdikir terus atau enggak? Enggak kan? Bahkan terkadang merah nyanyi Kata Ibu Masmur dalam sebuah asal Apabila seseorang naik kendaraan Setan berkata Tawun Ayo nyanyi Ayo nyanyi Ternyata dia lebih suka nyanyi Daripada baca Purna Coba kalau Bapak lagi macet-macet Bapak baca Purna Meruja nafalan Masya Allah Nihmat tuh kok Mungkin Bapak Ya Saking nikmatnya baca Purna Dikir Bapak ngerepin lagi kok Enggak macet sih Pas macet Dikir lagi Baca Purna lagi Terasa nikmat Jadi akhirnya macet Malah dinikmati Dengan banyak berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini khawatat Islam Ini padahal penyembunan Yang kuat Tanya terdikir Ya Jangan lupa Lupa Dikir-dikir mutlaknya Dikir mukhajatnya Ya Dikir masuk wisit Dikir kepakaian Terkadang kita Pakai pakaian Lupa Terkadang kita Mau lepas pakaian Lupa Terkadang kita Duduk Baca Bismillah Lupa Kata Rasulullah Manfa Ada makhada Siapa yang duduk Di suatu tempat Layar Purna Tapi Tapi ia tidak berdikir Pada Allah Padanya Kecuali nanti Akan menjadi kekurangan Buat dia Nanti pada hari kiamat Insya'a Adabah Wa insya'a Ghofar Jika Allah Kehendaki Allah Adab dia Jika Allah Kehendaki Allah Maafkan dia Rupanya Duduknya Duduknya kita Tidak Baca Bismillah Menjadi kekurangan Pada hari kiamat Coba Kita berusaha Setiap kali Bapak duduk Baca Bismillah Ini kendaraan Jangan lupa Kendaraan Apa Bacanya Apa Baca Lupa Masuk kendaraan Bapak punya mobil Siapa yang punya mobil Misalnya Banyak Yang punya mobil Di sini Apa Dupa masuk kendaraan Banyak Di antara kita Tidak tahu Rasulullah Kalau naik Ponta Rasulullah Ketika meletakkan Kakinya Ya Mau naik Baca Bismillah Setelah duduk Di atas pontanya Beli mengucapkan Alhamdulillah Subhanallah Dizahkar Lana Hada Wa makunna Lamu Mukarimun Wa inna Bila Rabbina Lamu Mukarimun Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Maka Rabbi Dolantun Nafsi Fakfirli Fa innamu La yakfiruh Durruga Inna Motor Sama Saya yakin Semuanya Punya motor Pas naik motor Baca itu Tapi seringkali Kita lupa Padahal Bikir Masya Allah Maka dari Bapak Sekalian Coba Biasakan Bikir Biasakan Bikir Itu Menjadi InsyaAllah Penyebab Kita akan Dibersihkan Hati kita Dari Noda Nodanya InsyaAllah Banyak Berfikir Kepada Allah Setelah Solat Yang Duduklah Sebentar Baca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah 33 kali Ditutup dengan Lagi Alhamdulillah Wadhamdulillah Syarikalah Lawul Mulku Walhamdulillah Walau Alhamdulillah Kata Rasulullah Tentang Bacaan Solat apa Hacruhu Kabir Waman Yaman Bihi Kali Pahalanya Besar Tapi Yang Mengamalkannya Sedikit Lalu Ditanya Kepada Rasulullah Kenapa Yang Mengamalkannya Sedikit Seseorang Setelah Solat Ingat Sesuatu Pergilah Dia Akhirnya Dia Tidak Berfikir Lagi Kepada Rasulullah Apalagi Dikir Tidur Wah Kita Terlalu Susah Baru Baca Bismillah Allah Dia Dalam Bersilam Ini Obat Yang Kedua Untuk Penyakit Hati Apa Itu Dikru Banyak Berfikir Kepada Dia Dan Tidak 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 Terima kasih telah menonton